Halo, ketemu lagi dengan saya, Lelevi Lelesan, dan selamat datang di audiobook keluaran dari Audiotude. Oke, kita langsung lanjut aja ke episode terungkap dari novel Suami Pengganti, Karya Mami Kembar. Selamat mendengarkan. Tibalah mereka di tempat yang dituju. Tampak seorang pria sedang mengarit rumput di pinggir sawah. Pria paruh baya itu asik dengan pekerjaannya, hingga tak menyadari kedatangan Radit dan teman-temannya. Pak, pak, panggil Bu Danu. Pak Danu belum juga menoleh, masih asik dengan pekerjaannya. Bu Danu berjalan mendekat, sementara Radit, Juan, dan Tommy menunggu digubuk tak jauh dari sana. Dengan tergopo-gopo, Bu Danu menghampiri suaminya. Pak, ada yang mencarimu. Ucapnya di samping Pak Danu yang masih asik mengarit rumput. Siapapun, tanya Pak Danu keheranan. Selama ini, tak ada yang pernah mendatanginya dan mencarinya. Entahlah, aku nggak tahu, Pak. Tuh, lihat. Mereka di sana. Ucap Bu Danu menunjuk gubuk mereka. Pak Danu tertegun, melihat tiga orang sedang menunggu dirinya dan melihat ke arahnya. Dari pakaiannya, Pak Danu tahu jika mereka dari kota. Pak, aku takut, Pak. Mau apa mereka, Pak? Apa jangan-jangan? Ucap Bu Danu khawatir. Tenanglah, Bu. Bapak juga nggak tahu. Sebaiknya, kita hadapi saja. Lagi pula, Bapak nggak mungkin bisa lari. Ucap Pak Danu. Pak Danu memasukkan rumputnya ke dalam goni yang dia bawa dan mengikatnya. Membawa aritnya beserta rumput dan berjalan menuju Tommy, Radit, dan Juan. Siang, Pak. Sapa Tommy lebih dulu? Menyiapap Pak Danu. Kenalkan, saya Tommy. Dan ini teman saya, Radit, dan Juan. Pak Danu diam dan memandangi Tommy. Tampak dia masih bingung. Kemudian dia melirik ke arah Radit. Saat tadi Tommy memperkenalkannya. Alangkah terkejutnya Pak Danu saat melihat wajah Radit. Wajahnya berubah pucat. Namun dengan cepat, dia dapat menguasai dirinya. Ekspresi wajahnya berubah biasa. Wajahnya sangat mirip dengan Tuan Aldi. Apa jangan-jangan dia anak Tuan Aldi dan cucu keluarga Tanjung? Bagaimana dia bisa menemukanku di sini? Batin Pak Danu. Namun Radit dan Tommy mampu menangkap perubahan wajah Pak Danu. Tommy semakin yakin jika Pak Danu menyembunyikan sesuatu. Ada, Pak. Kalian mencari saya ke sini. Tanya Pak Danu. Jangan tegang, Pak, dan jangan takut. Kami berniat baik dan kami bukan orang jahat. Ucap Tommy tersenyum ramah. Saya rasa Bapak mengenal seseorang bernama Rianti Tanjung. Anak dari Tuan Tanjung. Pengusaha yang terkenal. Ucap Tommy sambil terus memperhatikan ekspresi wajah Pak Danu. Maaf, sepertinya Anda salah orang. Saya tidak mengenal Pak Tanjung dan Nona Rianti. Dan saya tidak mengerti apa yang kalian maksud. Jawab Pak Danu. Terdengar datar namun dari suaranya bisa ditangkap jika dia gemetar. Maaf, tapi saya tidak kenal Tuan. Saya hanyalah orang kampung yang tidak mengenal dunia kota, apalagi bisnis Tuan. Ucap Pak Danu. Tommy tersenyum tipis sebelum melanjutkan ucapannya. Apa Anda yakin bagaimana dengan foto ini? Ucap Tommy memberikan kode kepada Juan untuk menunjukkan beberapa lembar foto dan bukti yang mereka bawa. Tommy sudah memprediksikan ini semua. Dia yakin jika Pak Danu akan mengelak dan dia sudah memiliki bukti yang kuat. Wajah Pak Danu pucat pasti. Terlihat jelas foto dirinya dulu saat ia masih muda dan masih menjadi orang kepercayaan tua. Bahkan ada fotonya pada saat pernikahan Rianti dan Aldi. Apa yang ingin kalian ketahui? Tanyanya dengan suara gemetar. Sebaiknya kita bicara sambil duduk, Pak. Ajak Tommy. Sengaja mengusir ketegangan di wajah Pak Danu. Pak Danu duduk di atas rumput di samping gubuknya. Bu Tanjung sendiri sudah gemetaran. Membayangkan sesuatu yang buruk akan menimpa suaminya. Dia lebih memilih berjalan ke belakang. Menyalakan api dan mulai merebus ubi. Salah satu cara untuk mengatasi kegugupannya. Anda tahu ini adalah Radit Fredian Satanjung. Anak dari Nona Rianti dan Tuan Aldi. Ucap Tommy sengaja lambat-lambat menunggu reaksi Pak Danu. Benar dugaannya. Pak Danu sangat terkejut dan wajahnya pucat. Namun detik berikutnya dia bisa mengontrol emosinya. Apa yang ingin kalian ketahui? Tanya Pak Danu to the point. Banyak Pak. Jawab Tommy. Aku ingin tahu bagaimana kedua orangtuaku meninggal dunia. Dan mengapa Anda langsung menghilang saat kakek dan nenek saya meninggal. Apa hubungan Anda dengan semua kejadian ini? Apa Anda terlibat dalam konspirasi untuk melenyapkan orangtua dan kakek saya? Tanya Radit memotong pertanyaan Tommy. Radit tidak sabar. Dia bosan mendengar bahasa-bahasa Tommy dan Pak Danu. Apa yang kalian dengar semuanya benar. Jika mereka meninggal dalam kecelakaan. Jawabnya. Kemudian Pak Danu diam. Hanya itu. Lalu mengapa Anda meninggalkan semua harta kekayaan Anda dan memilih untuk pergi jauh? Hidup susah di desa seperti ini. Aneh bukan? Anda sampai rela menjadi seorang petani. Hidup sederhana. Saya curiga. Anda terlibat dalam pembunuhan kedua orangtua saya dan juga kakek saya. Ucap Radit. Saya tidak tahu. Saya tidak terlibat. Dan saya tidak tahu apa-apa. Saya pergi karena Nona Jesseline mengusir saya dan dia sengaja memfitnah saya. Menjadikan saya kambing hitam atas apa yang tidak pernah saya lakukan. Dia menundur saya menggelapkan uang perusahaan sementara saya tidak melakukannya. Dan dia mengancam saya akan membunuh anak-anak saya yang masih kecil jika saya tidak pergi jauh dari kehidupannya. Sebenarnya ada sebuah rahasia yang saya ketahui sehingga Nona Jesseline dan Tuan Antonio melakukan itu. Saya melihat surat wasiat yang ditulis oleh Tuan Tanjung jika semua harta kekayaan Tuan Tanjung akan diwariskan kepada cucunya, pewaris asli, keluarga Tanjung. Tuan Tanjung mengetahui jika Nona Rianti berhasil melahirkan anaknya sebelum akhirnya dia meninggal. Itu pun dia tahu setelah meninggalnya Nona Rianti. Ia tahu cucunya dibawa lari oleh seseorang yang sampai saat itu belum dia ketahui orangnya. Pihak rumah sakit tidak mengetahui jika Rianti melahirkan karena tidak ada rekam medisnya. Tuan Tanjung juga baru mengetahuinya saat tidak sengaja mendengar rekaman pembicaraan Jesseline dan Antonio yang membahasnya melalui telepon. Kebetulan Tuan Tanjung dapatkan di kamar Jesseline dan rekaman itu jelas dikatakan Antonio jika dia sudah mencari Fatimah hingga ke kampung halamannya. Namun dia tidak menemukan apapun. Fatimah dan anaknya tidak ada. Pak Tanjung tidak tinggal dia. Dia menyelidiki ke kampung halaman Fatimah. Namun Fatimah tidak ada di sana. Di sebuah warung dia berhenti dan bertanya. Pemilik warung mengatakan jika Fatimah melahirkan anak laki-laki dan membawanya pergi. Dia hanya beberapa bulan di kampungnya. Saat itulah Tuan Tanjung yakin jika cucunya benar telah lahir dan saat ini ada bersama Fatimah. Karena Fatimah belum menikah dan selama ini bekerja dengannya. Tuan Tanjung mulai mencurigai Jesseline dan mengumpulkan barang bukti. Hingga akhirnya Antonio menyadari jika Tuan Tanjung mencurigainya. Dua minggu kemudian Tuan Tanjung dan istrinya meninggal karena kecelakaan. Dan itulah yang saya tahu. Jesseline mengambil alih perusahaan dan mengubahnya menjadi X, Y, E Corporation. Reset, sebenarnya itu bukan perusahaannya. Itu adalah perusahaan Anda Tuan. Saya yakin jika Anda adalah putra Tuan Aldi karena Anda sangat mirip dengannya. Ucap Pak Dano. Maksudmu ini semua ulah bibi Jesseline? Tanya Radit. Oh, Anda sudah menemuinya? Tanya Pak Dano terkejut. Ya, dia menemuiku hingga aku tahu siapa diriku sebenarnya. Tapi dia malah memaksaku menerima kembali perusahaan tersebut. Berbanding terbalik dengan penjelasan Anda. Ucap Radit. Saya masih menyimpan beberapa bukti kejahatan mereka, termasuk rekaman pembicaraan mereka. Saya selalu berdoa, suatu hari nanti Tuhan akan membuktikan kebenaran dan keadilan bisa ditegakkan. Ucap Pak Dano. Maafkan saya, Tuhan muda. Ucapnya membungkuk hormat ke arah Radit. Paman, jangan seperti itu. Apa Paman tahu tentang ayah dan ibuku? Maukah Paman menceritakannya semua? Dan apakah Paman tahu kakek dan nenekku dari Papa Aldi? Tanya Radit. Pak Dano mengangguk dan memeluk tarat Radit. Nah, sudah selesai ini untuk episode ini. Jangan lupa kasih like dan komentar pada novel audiobook dan juga novel authornya. Terima kasih dan sampai jumpa. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.